Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Bobi Speker Raya Tomom Nah ini ada customer lama kita Yang dimana Brio Tahun 2017 akhir Atau 2018 awal Ini di upgrade depannya menjadi Mobilio RS Yang facelift ya, yang lampunya sudah Sipit Nah ini dia sebenarnya basicnya adalah Brio Nah itu om bisa lihat Belakangnya petak ya Kayak mobil saya Nah disini om, saya mungkin gak sempat Waktu itu ngevideoin prosesnya Tapi kali ini omnya balik lagi Untuk mengupgrade bagian Vendernya om, yaitu inner fender Inner fender itu apa? Inner fender itu Yang dibawa fender itu om Plastik yang dibawa Di bawah fender Nah ini dia ya Nah contohnya seperti ini Nah ini namanya inner fender Oke ini yang lamanya Yang lamanya seperti ini Yang lamanya itu kan dia punya Kepunyaan Brio ya Jadi kalau di upgrade Itu wajib menggantikan ini Tapi kemarin pada saat Proses upgrade Ini lagi indent Sekitar sebulanan Kurang lebih Nah ini baru sempat kita Upgrade sekarang Kenapa kita upgrade om Inner fender nya Gak pake yang lama aja Karena kalau yang lama itu Dia bentuknya jadi seperti ini om Nah Seperti ini Gak pas Ini kalau saya terangin ya Nah itu ya Jadi Kalau inner fender Brio itu Dia petaknya sampai sini Sedangkan kalau mobil Brio kan Dia lebih caper Dia sampai bawah Bumpernya Gitu Jadi Ngangkang seperti ini dia Nah ini Yang akan kita gantikan Ini kan belum dibuka nih Ini masih inner fender yang lama Belum dibuka Jadi akan kita gantikan sama yang itu tuh Gitu om Jadi bentuknya seperti ini Makanya omnya pengen diganti Karena gak rapi bentuknya Kalau mobil saya sendiri Juga udah saya pasang kok Jadi mantep Jadi rapi Keliatan dalamnya Kalau ini kan Masih berantakan tuh Masih ada celah Ya Nah kita bandingkan Kita bandingkan Maaf Tadi jatuh micnya Kita bandingkan sama yang ini Yang udah kepasang Nah om bisa liat tuh Ya Nah jadi Jadi dia rapi om Oke Oke selain inner fender om Omnya juga menggantikan setirnya Setirnya udah duluan kita kerjain ya Ini saya rilis aja hasilnya Untuk modelnya itu Pakai setir HR-V Ini dia setirnya Setir HR-V Presis Oke ini udah dibalut oleh kulit Dan dia sudah ada audio steering switch control Ini HR-V yang build up om ya Kenapa build up Karena dia Nah ini om Ini untuk perbandingan setirnya ya Om liat aja Ini kalau ini Setir standar brio ya Ya Standar brio kan seperti ini Memang udah ada audio steering switch control juga Dan ini yang kita gantikan Pakai setir HR-V Build up Oke mantep ya Lebih mewah lagi Terus ini juga yang Waktu saat itu apa Ganti speedometer om Speedometernya udah berbeda kan Mungkin udah saya videoin ya Oke sekarang kita Saatnya tinggal menunggu Inner fendernya dipasang aja Untuk bagian sebelah kanan Oke Nah ini udah selesai Kita lihat ya Untuk inner fender yang Sudah selesai dipasang Coba tunjukkan Inner fender yang udah dipasang Gitu ya Enggak yang di depan ya Nah itu dia Nah jadi rapi kan om Beda sama yang di sebelahnya Yang di sebelahnya Masih berantakan Oke om Kita ikuti aja Prosesnya Jangan lupa tekan tombol subscribe dulu om Ada tulisan subscribe Di bawah video saya ini Ya seperti biasa Tekan tombol subscribe Oke terima kasih Nah ini untuk memasang Inner fendernya Kita buka Rodanya dulu ya Kita buka bannya dulu Kita dongkrak Karena buka inner fender Lumayan ribet juga Lumayan lama Oke Ini inner fendernya Original Honda om ya Tuh original Honda Dan dia pas Di Brio ini Tuh dia Ya mungkin gak keliatan Tapi ini udah rapi banget Mantep Oke om Jadi udah beres ya Project kita Di eksterior On interior Di Honda Brio Tahun 2018 Awal Atau 2017 Akhir Nah ini Inner fendernya Yang lama Ini yang baru Udah kepasang Semua Udah rapi ya Nah yang tadi Lihat dia punya jarak Nih sekarang Udah 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 Pas sama Bodinya Sama bumper Fendernya pas Semua Dan ini baru Barangnya original Untuk setir Ini dia Nah ini untuk setir Oke punya ya Mantap Oke om Mungkin sekian dulu aja Om Video dari saya Tentang Brio ini Ini customer lama kita Yang balik lagi ke toko Untuk upgrade Dari segi interior Dan exterior Memperbagus mobil lagi Memperindah mobil lagi Oke om Jangan lupa Tengah tombol subscribe Om ada tulisan Subscribe ke video saya Om tekan itu Biar next day Om gak Ketinggalan apa-apa aja Yang kita upload Setiap hari Di youtube Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh